mengampingkan yang kurang baik. Kita harus berterima kasih Pak Jokowi. Anda telah memberikan banyak kepada Nasdem ini. Satu pembelajaran politik. Satu pembelajaran politik. Kita belajar dari kepimpinan Anda sebagai Presiden Republik Indonesia hampir 10 tahun. Dari pembelajaran ini saya bisa memahamin. Hidup memang bukan hanya bermodalkan niat baik semata-mata. Niat baik itu sewajarnya dan mestinya. Tapi juga harus ada strategi yang tepat. Begitu niat baik saja, tidak strategi yang tepat. Bung Bahlil bisa menjawabnya itu sebagai adik saya. Inilah gambaran suasana kebatinan hati kita. Tantangan demi tantangan. Tentu merupakan kewajiban kita untuk mengatasinya. Sinergi membangun bangsa ini jelas karena kita tahu kita berada dan memiliki positioning sebagai negara besar. Negara yang berdaulat sepenuhnya. Negara yang harusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi negara adi jaya. kita menuju ke arah sana. Maka pikiran-pikiran kita baik itu berupa konsepsi dan gagasan yang kita milikin. Attitude, kepribadian, mental, dan moral kita haruslah sejalan dengan pikiran-pikiran yang besar itu. Karena kita berada di negara besar. adalah hal yang paradok berada di negara besar dengan seluruh potensi yang luar biasa tapi berjiwa kecil. Ini lemas kita. Mengguncinkan hal-hal yang kecil yang tidak perlu. Tetapi ini bisa kita pahamin. Karena suatu proses yang terus-menerus harus kita jalankan adalah membangun kesadaran publik. Membangun kesadaran masyarakat. Rakyat dan masyarakat memerlukan supervisi dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah tapi juga para elit-elit bangsa ini. Termasuk elit-elit partai politik. obat yang paling mujarab saat ini apa yang amat sangat sebagai hal yang amat dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa ini adalah suri keteladanan. Di sana sebenarnya permasalahan kalaupun kita menghadapi permasalahan suri keteladanan. konsistensi kita atas ucapan dan perbuatan. Tidak mungkin kita mengatasi permasalahan ini hanya membuat tambahan undang-undang. Undang-undang yang ada kita buat lagi undang-undang dan kita buat lagi undang-undang. tak ada. Akhirnya justru kita terjebak untuk melihat betapa kita mulai mencoba mensiasatin undang-undang. ini yang menjadi permasalahan kita. Maka untuk itulah bangsa yang besar ini harus memiliki bangun kesadaran mempersatukan seluruh sinergi dan kekuatan kita yang kita miliki. tidak ada satu partai pun satu kelompok pun satu golongan pun yang mampu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan kebangsaan kita. tidak ada itu. Kita hanya mampu menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan kebangsaan kita ketika kita bersama-sama. Maka diperlukan spirit kebersamaan spirit membangun kekitaan kita sebagai anak bangsa ini. Bangsa lain telah meletakkan obsesi besarnya yang mampu mereka aplikasikan teknologi yang mereka kuasai. Manusia darat sekarang bisa pergi ke bulan ke bintan tapi kita masih berputar dengan isu satu ke isu dua dan isu tiga dan seterusnya. Dari forum ini dari forum kongres ketiga partai ini saya ingin menyatakan kita harus bersatu. kekurangan ya kita masih ada kesalahan pun ada kesilapan pun ada karena tidak ada kesempurnaan bagi kita tapi hargain niat baik. Nasdem ingin membuka mata hati dan kata hati kita semuanya pemilik bangsa ini sejujurnya adalah kita bukan orang lain di luar sana jangan berikan bangsa ini harus bertikai diantara kita sama kita dan ini yang diinginkan dan dinimatin oleh bangsa lain di luar sana. maka pada saudara semuanya melalui kongres ketiga ini saya menyatakan Nasdem sekali lagi ingin menghantarkan dan taat pada komitmennya menyelesaikan seluruh kemampuannya untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap penyelesaian masa dan jabatan Presiden Jokowi yang akan berakhir sampai tanggal 20 Oktober yang akan datang. Kita juga telah memposisikan diri kita terima kasih.